Halo teman-teman Assalamualaikum ini gara-gara gak bisa tidur jadinya bikin konten aja oke disini apa ya ini aja saya punya stok circular saw blade dengan 24T, 40T dan 60T dari bull kebetulan sih sama-sama 7 inch semua jadi kayaknya enak nih kalau kita bikin perbandingan sekalian saya akan jelaskan apa fungsinya, apa gunanya kenapa ada 24 ada yang 40T ada 60T oh iya T itu singkatan dari tut ya, jadi kalau 60T itu berarti 60 gigi dalam 1 circular saw, begitu pun kalau 24T ya 24 gigi kalau ini 40T jadi dia 40 gigi dalam 1 circular saw oke langsung aja ini bull 40 gigi yang ini 60 gigi dan yang ini 24 gigi oke ya kalau ARB itu arbor jadi dia lubang yang di tengah tuh tapi gampang lah itu bisa kita akalin pakai ring arbor nah selain kecepatan potong kerapian potong kita akan juga lihat apakah circular blade itu pengaruh sama keborosan listrik dan kebetulan cocok nih ada circular saw corded dari dewalt ini bukan punya saya punya temen saya nih ya kebetulan ada disini ya kita pakai aja karena kalau stok di workshop kami sih adanya yang cordless semua ya jadi kita gak bisa mengukur berapa floating dayanya karena dia kan pakai baterai ya kita gak bisa mengukur tuh berapa daya yang dikonsumsi ketika tanpa beban dan berapa daya yang dikonsumsi ketika motong beban ya karena nanti kita akan pakai ini alatnya untuk mengukur daya oke safety nah ini dia isinya circular saw blade 7 inch dari bull ini yang 24T ya dan ini yang model tanduk jadi biasanya desain tanduk itu identik sama anti kickback ya nah ini saya coba jelaskan disini ini untuk kayu lalu diameter ya lalu curve itu adalah ketebalan mata pisaunya 24T itu jumlah giginya bore itu adalah besar lubang yang di tengah oke seperti kalian lihat ini sama-sama 7 inch ya temen-temen ini yang 24T yang tadi saya jelaskan oke kenapa kok model tanduk itu identik sama anti kickback ini ya yang dimaksud tanduk itu model mata pisaunya seperti ini jadi yang di depan itu yang tajam dan punggungnya ini gak tajam temen-temen ada kayak tanduknya seperti itu ya nah yang gak ada tanduknya seperti ini nah kenapa yang 60T itu gak dikasih tanduk ya mungkin karena terlalu rapat giginya ya kan untuk yang 24 atau 40T ini bisa dikasih tanduk sebenarnya tanduk ini adalah limiter jadi mata gergaji ini kalau makan kayu atau motong kayu itu gak terlalu agresif ya karena apa ketahan sama punggung dari tanduknya kan tadi saya ceritakan ya kalau tanduknya ini gak tajam sehingga walaupun temen-temen dorong ketika motong kayu yang terkikis itu gak serta-merta kedorong langsung ya temen-temen masuk ke bidang potongnya atau ke mata potongnya tapi masih ketahan oleh punggung-punggung yang gak tajam ini lalu kita ke circular sawnya ini dari Dewalt 7 inch kalau build quality dan tenaga sih memang badak banget nih soal durabilitasnya juga jangan tanya ini sudah 2 tahun ini infonya Umbian Hoja jadi kalau temen-temen tahu ya di facebook ada namanya Umbian Hoja dia ini yang punya mekanisme naik turun atau kedalaman blade-nya sudah quick release spindle lock-nya ada di depan lalu ini ada handle-nya mantap dah pokoknya oke sekarang untuk speknya ya disini kita butuh 1200 watt tapi bisa jadi di atas itu ya temen-temen kita ukur aja nanti oke langsung aja lah ya kita coba disini kita ada bahan kayu jati dengan tebal 4 cm kalau panjangnya sih sekitar 1 meter kayaknya ya kita ukur dulu oke hampir 1 meter ya ini 95 cm tes yang pertama kita coba yang 24T mata pisau 24T-nya sudah saya pasang disini saya pakai 2 kamera kamera yang 1 untuk mengukur daya ya temen-temen bisa kalian cek di bawah oke kita tes tanpa beban atau tanpa dibuat motong kayu kita nyalakan begini aja dia butuh daya sekitar 500 watt oke ya jadi 500 watt temen-temen tapi buat kalian yang punya listrik 900 atau 1300 watt ya jangan seneng dulu kita cek dulu kalau dibuat belah dia konsumsi berapa watt sekalian kalian lihat ya untuk timernya atau waktu yang dibutuhkan oke peak tertingginya dia 1300 watt dengan lama potong 10,47 detik oke ya ini hasil potongannya nanti akan kita bandingkan gimana kehalusannya dibandingkan yang 40T dan 60T oke kita lanjut ya saat ini kita gunakan yang 40T ini saya rasakan agak sedikit lebih berat ya dibandingkan yang 24T dan kalau lihat dari konsumsi dayanya sekitar 1270 watt waktu yang diperlukan adalah 13,25 detik sedikit lebih lambat kalau dibandingkan yang 24T tadi ya dan ini hasilnya oke nanti aja kita cek bareng-bareng ya kalau menurut saya sih lumayan ya cukup halus selanjutnya gimana hasilnya kalau yang 60T mata pisaunya udah saya pasang ya kita mulai ya oke teman-teman untuk yang 60T dayanya menyentuh angka 1430 watt dan finish di 15,7 detik jadi dari lama waktu potongnya juga lebih panjang dan juga lebih boros listrik ya teman-teman sekarang langsung aja kita bandingkan hasilnya oke kita cek yang 24T dulu ya teman-teman yang paling cepat tadi tadi cuma butuh waktu 10,47 detik hasilnya sih kalau saya rasa cukup halus ya teman-teman mungkin karena memang mata pisaunya masih baru tapi kalau kita perhatikan secara detail disini ini masih ada kelihatan garis-garis atau bekas dari cakaran mata pisaunya ini ya kelihatan ya teman-teman ya kelihatan tapi saya rasa gak kasar-kasar banget sih ini kalau kita terempelas dulu lalu kita tutup pakai sanding sealer sudah hilang nih oke kita lanjut ke yang 40T wow halus ya teman-teman memang memang kelihatan ya ada sedikit gurat-guratan tapi tipis sekali kalau dibandingkan dengan yang 24T tadi jadi gini teman-teman kalau yang 24T tadi itu memang dikhususkan untuk kecepatan dalam membelah kayu kalau 60T itu biasanya untuk crosscut atau potong melintang dan yang 40T ini multifungsi jadi bisa digunakan untuk belah kayu dan crosscut oke sekarang langsung ke 60T ini hasilnya halus sekali gak ada guratan-guratan bekas potongnya ya malah kelihatan seperti habis di amplas nih teman-teman kalian bisa lihat ya serat-serat khas kayu jatinya ini muncul loh memang ada kelebihan dan kekurangannya ya kalau pengen halus memang harus sabar teman-teman 60T ini tadi memakan waktu 15,79 detik untuk memotong sepanjang 95 cm jadi memang lebih lambat ya tapi hasilnya cukup memuaskan ini kalau kalian lihat mengkilap loh ini tapi jangan lupa mesin sirkular saw kalian kerjanya akan lebih berat kalau dibandingkan yang 24 dan 40 itu terbukti dari lamanya waktu pemotongan dan juga kebutuhan daya yang lebih besar sampai 1430 Watt oke ini langsung kita sandingkan semuanya ya jadi yang bawah ini 60T lalu yang tengah 40T dan yang atas 24T bisa kalian lihat yang 60T tidak ada bekas mata gergaji sama sekali hasilnya juga lebih mengkilap kalau yang 24T dia masih terlihat agak kasar ya dan yang 40T ini yang tengah-tengah teman-teman kalau saya pribadi lebih suka yang 40T karena dia kan tengah-tengah multifungsi sehingga bisa digunakan untuk crosscut dan juga untuk belah untuk masalah kehalusan saya rasa tidak terlalu beda jauh sebenarnya nanti sama-sama kita amplas dan kita finishing jadi kalau kalian pengen irit listrik lalu lebih cepat potongnya dan mesin circular saw kalian pengen lebih awet saya sarankan pakai yang 24T tapi kalau kalian mengejar halusnya kalian bisa pakai yang 60T tapi ya tadi ya kompensasinya kerja circular saw akan lebih berat dan juga konsumsi listriknya juga akan lebih banyak oke teman-teman saya rasa cukup sekian dulu ya perbandingan antara mata pisau 24 40 dan 60T semoga videonya bermanfaat like kalau kalian suka subscribe jangan lupa ya dan sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati